Ternyata pake kendaraan listrik itu banyak benefitnya loh Udah pada tau belum nih apa aja benefit dari pake kendaraan listrik? Menurut Bapak Menteri Perhubungan, banyak banget benefit dari pake kendaraan listrik nih Sohib Benefitnya itu energi bersira melingkungan, lebih iri 75% dibanding kendaraan BBM Menurutnya, kalau sehari kalian bisa keluarin Rp100.000 buat kendaraan BBM Tapi dengan kendaraan listrik, kalian cuma keluar Rp25.000 aja udah cukup Selain hemat energi dan biaya, kalian juga bisa dapetin benefit keringanan pajak, bebas genggel genap, diskon daya listrik rumahan, dan bebas parkir Wah lumayan banget ya benefitnya Lalu gimana ya strategi pemerintah buat tingkatin pengguna kendaraan listrik? Ada 3 tahap strategi yang disiapin, yaitu yang pertama penggunaan kendaraan listrik di kementerian atau lembaga dan pemerintah daerah Kedua, penggunaan kendaraan listrik pada transportasi masal Dan memperbanyak fasilitas charging station dan tempat penukaran baterai Kira-kira berapa ya kisaran harga kendaraan listrik di Indonesia? Bapak Menung mengatakan kalau motor listrik berkisar Rp16.000.000 per unit dengan kondisi motor yang menarik dan kualitas baterai yang baik Sedangkan mobil listrik berkisar mulai dari Rp200.000 hingga Rp900.000.000 tergantung merek masing-masing mobil Gimana nih pendapat kalian? Kalian sendiri tertarik gak pake kendaraan listrik? Bukan sekedar kata yang muda suka data Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!